Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam syahdra bagi kita semua Yang terhormat Ketua Komite Koordinasi Nasional PPTPPU Sekretaris Komite beserta seluruh jajaran Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 3 Serta hadirin dan hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu Ijinkan saya memulai tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Komite Dengan mengutip sebuah hadis Orang yang kuat itu bukan karena dia jago kulat Baik jago kulat fisik maupun kulat mulut Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan diri ketika dia sedang marah Karena itu saya ingin sampaikan Saya ingin latak dok Janganlah enggo marah untuk diri sendiri Terima kasih Bapak Ibu sekalian Apa yang disampaikan oleh Ketua Komite yang seorang guru besar hukum Tentu harus kita hormati Itu sebuah pendapat Tapi bukan satu-satunya pendapat Dan dalam hukum Kita yang berlatar Sarjana hukum Kita semua hafal Tui juristen dry meaningan Kalau ada dua sarjana hukum ada tiga pendapat Jadi tentu kita hormati Pak Menko punya pendapat yang berbeda dari yang saya sampaikan Pak Menko berpendapat Apa yang tidak diatur dalam tusi tugas dan fungsi Perpres nomor 6 2012 Maka boleh dilakukan Berbasis asas dalam hukum muamalah Apa yang tidak dilarang boleh dilakukan Tentu itu juga bisa saya terima Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah menonton